Tips jadi wanita cerdas finansial. Yang pertama, uang yang kamu gunakan sebaiknya adalah uang yang tidak terpakai dan tidak menyakiti kehidupan sehari-hari. Jangan uang sekolah anak, apalagi uang untuk makan sehari-hari, supaya kalau ada apa-apa, keluarga tetap bisa hidup dengan baik. Yang kedua, jangan letakkan semua uangmu di satu tempat, supaya kalau ada investasi yang rugi, kamu masih punya dana cadangan lain yang tidak terpengaruh. Yang ketiga, harus siap mental bahwa yang namanya investasi pasti bisa rugi. Nggak ada jaminan akan selalu untung, kita juga harus siap kehilangan. Makanya, jangan semuanya dipertaruhkan di satu tempat investasi dan jangan menggunakan dana pinjaman, supaya kalau ada apa-apa, nggak akan membuat hidup kamu jadi sulit. Yang keempat, jangan mudah tergiur untung cepat, apalagi yang nggak masuk akal. Mengertilah bahwa jika high return, pasti high risk. Artinya kita harus siap-siap resiko tinggi, karena kalau bisa untungnya besar, juga bisa ruginya besar. Dan nggak ada tuh investasi yang selalu untung. Dan biasanya kalau resikonya rendah, maka returnnya juga rendah. Jadi bijaksanalah memilih yang cocok dan sesuai untuk kamu. Yang kelima, dan ini penting, pilih aplikasi yang terdaftar di bab.